Silahkan kalau misalkan ada bagi teman-teman di luar sana yang punya usaha, yang ingin meningkatkan usahanya itu, terus kemudian bingung, silahkan aja datang ke website kami juga ada, kemudian di Youtube kami juga ada, kemudian datang langsung juga bisa. Ini tadi kalau tidak salah sudah kita bahas juga ada beberapa produk unggulan, termasuk untuk yang di UMKM, yang skala mikro, nah mungkin bisa dijelaskan nih pak, kira-kira mungkin ada juga yang penasaran, ingin lebih penasaran nih, produknya apa aja gitu. Oh iya, jadi bagi teman-teman UMKM itu mungkin ya, ada beberapa yang sudah mengetahui produk unggulan eventuran itu yang biasa, yang diakses melalui pembiayaan itu kan pembiayaan usaha produktif ya, tapi ini ada yang mungkin teman-teman ingin tahu mengenai penyertaan saham atau equity participation. Jadi justru penyertaan saham ini itu tertuang dalam POJK, nomor 35, terus kemudian kalau tidak salah pasal 7, nah kita diberikan mandat untuk menyalurkan equity participation atau penyertaan saham itu 15% dari portfolio kami. Nah artinya apa? Artinya ya kami akan mencari mereka-mereka yang punya potensi bisnis yang bagus untuk kami bantu mencoba untuk supaya naik kelas. Dan ini menurut saya luar biasa ya, jadi produk kami ini syaratnya juga fleksibel, prosesnya juga mungkin cepat ya, terus kemudian apa namanya, Kalau untuk EP sendiri tidak memerlukan jaminan, karena ketika kita masuk, kita ingin membangunan usaha itu. Nah caranya gimana? Kalau memang bisnisnya sudah bagus, kita kemudian di religion, kita masuk, nah syaratnya adalah bikin perusahaan, bikin PT. Jadi kita masuk ke dalamnya, kemudian kita kelola bareng-bareng, tumbuh berkembang bersama-sama, suatu ketika perusahaan itu bagus, kemudian kita exit ke luar. Jadi nanti pengelolaan berikutnya, itu ownernya. Jadi misalkan, contoh yang paling sederhana aja, misalkan ada beberapa bisnis, katakanlah, Anak-anak muda nih, bikin bisnis pariwisata, atau perdagangan online, atau aplikasi seperti itu ya, terus kemudian gimana caranya supaya kami ini bisa besar, bisa tumbuh, berkembang, bisa ini. Nah bisa menggunakan fasilitas pengetahuan saham, kita masuk, kemudian kita bikin perusahaan bersama, terus kemudian kami masuk dananya, nah kemudian nanti dalam bentuk saham ya, nah kita coba untuk mengkolaborasikan kami dana dan manajemennya, kemudian orangnya juga tentu yang paling tahu terhadap bisnis itu, setelah berkembang, maju, kemudian kami exit atau dipestasi. Nah saham kami yang tadi sudah ada, kemudian karena perusahaan sudah berkembang, ya di Bayibek, gitu ya. Dan ini menurut saya luar biasa ya, karena ini baru awal di Palatang Raya atau Kalatang sendiri juga belum ada. Kami ingin mencoba bagi mereka OKMK yang benar-benar pengen maju dan berkembang, silahkan aja gunakan fasilitas penyertaan saham. Dan saya sangat mendukung sekali apabila OKMK itu maju dan berkembang, kemudian kalau bisa, bisa tumbuh ya. Tidak hanya asetnya mungkin cuma 100 juta, 200 juta, tapi kami ingin OKMK itu kalau setelah berkembang itu bisa punya aset di atas 5 miliar, gitu ya. Itu harapan kami, dan kami memang lagi mencoba untuk mencari UKMK-UKMK yang benar-benar pengen meningkatkan usahanya itu, seperti itu. Fasilitas penyertaan saham. Fasilitas penyertaan saham, kemudian manajemen, kita kelola bareng-bareng. Kemudian, tapi nanti kita bentuk PT ya, karena penyertaan saham itu harus berbentuk PT. Jadi yang tadinya usaha kecil, yang tidak punya badan hukum, nah kemudian kita berhantu, kita masukkan dana, kemudian masukkan manajemen ke situ, kita bikin PT baru. Nah setelah PT yang berbagus, berkembang, nah kami ketentuan OJK memang dikasih waktu 10 tahun. Boleh diperpanjang 2 kali maksimal 5 tahun. Jadi kalau dirasa misalkan perusahaan itu sudah bisa mandiri, kami akan exit, dan kami akan mencari UKMK-UKMK yang lain, yang bisa naik kelas. Supaya bisa berkembang, bisa tumbuh, dan nanti pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi. Menciptakan tenaga kerja. Betul, menciptakan lapangan kerja di sekitar Palakaraya dan Kalatang pada umumnya. Lalu bagaimana untuk UMKM yang sudah memiliki perusahaan seperti CV dan sebagainya, dan lebih untuk memfokuskan atau lebih kurangnya di modal, apakah itu nanti akan disupport juga dengan PT Sarana atau Ventura untuk dibantu untuk memanajemen juga karena sudah memiliki perusahaannya sendiri? Boleh. Jadi kalau menggunakan fasilitas penyertaan saham, tentu kalau UKMK-nya itu sudah punya perusahaan, katakanlah PT, kita tinggal masuk saja. Masuk, kalau misalkan ternyata perusahaan itu keperluan dana yang cukup besar, kami akan sindikasi dengan PMPD lain. Tapi kalau cukup dengan kami saja, kami akan masuk dan kami akan bantu manajemennya juga. Kami akan memperbaiki manajemennya, kita akan bantu dananya. Nah dana kami masuk itu nanti dalam bentuk penyertaan saham. Jadi modal kami nanti di equivalent dengan berapa persen saham di situ. Nah, nanti bisnis itu kita keluar bareng-bareng. Kemudian kita manajemen, kita support terus. Kalau perlu ada monitoring, dampingan, kita akan lakukan. Dan kita wajib memberikan dampingan, monitoring, dan sebagainya untuk pengajuan dari perusahaan itu. Nah nanti kalau misalkan ternyata perusahaan itu ingin mandiri, nah kami bisa exit. Kami bisa mencari perusahaan-perusahaan baru lagi, atau para UKMK, UKMK baru lagi yang pengen naik kelas. Ini luar biasa keren Pak. Soalnya kalian bisa tahu saya untuk perusahaan permodalan itu terfokus di permodalannya saja. Ya, pembiayaan saja. Ya, pembiayaan saja. Jadi yang bikin spesial ini, UMKI-nya juga dibantu, disupport. Dibantu untuk manajering juga. Jadi selain untuk membantu, untuk memberikan modal, juga edukasinya ada, dan juga disupport sampai benar-benar goal. Ini luar biasa sekali sebenarnya. Dan mungkin banyak yang belum tahu Pak. Ini harus banyak yang tahu nih Pak. Perlunya sosialisasi. Karena kehadiran kami yang kurang lebih hampir 24 tahun, ternyata belum bisa menjangkau informasi ke teman-teman KMK di luar sana. Yang tahu hanyalah ada beberapa bahwa Ventura itu kebiayaan biasa. Tapi sebetulnya enggak, karena kita punya produk yang lain. Sistemnya unik dan membantu. Ini baru diril membantu ini Pak. Ya, jadi memang kita diamanakan untuk satu, sesuai dengan misi kita, visi. Visi kita itu kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah maju dan berkembang bersama usaha kecil menengah dan koperasi. Kemudian misi kita itu membedayakan usaha kecil menengah koperasi, khususnya di Kalimantan Tengah. Terus kemudian selanjutnya juga ada kita punya amanah juga untuk memberdayakan, selain memberdayakan, meningkatkan dan menumbuhkan. UNK yang ada di Kalimantan Tengah. Baik. Nah kalau untuk UNK yang baru memulai ini, baru memulai bisnis ini kan kita yang sudah-sudah-sudah mulai, sudah ada bisnisnya, tapi mungkin masih belum up ya, masih stuck. Dan untuk misalkan ada muda-mudi atau kaum muda yang memang ingin memulai wisaha, apakah bisa dibantu juga nih Pak? Oh bisa. Jadi gini, apalagi saat sekarang itu eranya era online semua ya, media sosial, semuanya itu berbasis online, apalagi anak-anak muda yang sekarang ini hampir setiap hari itu berkecimpung di dalam dunia medsos ya. Kalau misalkan dia punya plan bisnis yang bagus, tentu, tentu. Jadi contoh sebagai contoh, misalkan kemarin saya barusan mengikuti ajang Pitching Day yang diadakan oleh Fakultas Teknik Universitas Indonesia, itu anak-anak muda yang mau lulus itu, ada inkubator, mereka dikasih kesempatan untuk membuat aplikasi, kayak contoh FWJ, nah kebetulan kemarin saya mengikuti, luar biasa, ada yang membuat aplikasi, jadi contohnya, sampah, jadi sampah-sampah yang di konkret perumahan itu, dikumpulin, nanti dibeli oleh aplikasi itu, kemudian dimasukkan ke proses pengolahan, seperti kayak kita gojek, ada aplikasi gojek, seperti itu, nah sekarang anak-anak muda sekarang itu kan kreatif, jadi itu kan baru mulai, nah itu bisa, dengan cara apa? Dengan cara pemberian equity participation tadi, atau penyertaan saham, kita akan masuk, kalau misalkan bisnisnya kira-kira 2 atau 3 tahun bagus, kita nanti akan bergulijen, dan kita akan masuk, bikin perusahaan, dibikin perusahaan sekali ya, dibikin pt. Nah, mereka modalnya apa? Ya modalnya karya yang terlengkul gitu, kemudian kalau kami tentu modal dana dan manajemen, kita perbaiki manajemennya, kita kembangkan bisnisnya, bisnis aplikasi itu, sehingga nanti kalau sudah bagus, dapat ada investor yang mungkin bisa bagi, kalau dia ingin mandiri, bisa exit, dan kami keluar, mencari yang lain. Itu yang contoh ya, contoh yang kira-kira anak-anak muda yang bisnis di aplikasi. Atau mungkin contoh yang lain bisa juga. Intinya adalah perusahaan startup yang kira-kira punya potensi untuk dikembangkan, yang siap, kami masuk sebagai EP ya, equity bagi spesan atau bentang saham. Berarti semua jenis usaha baik barang, bahkan jaman seperti yang usaha sampah tadi, itu juga bisa dikembangkan. Ya, dan dia bikin aplikasi, bikin aplikasi, jadi ngumpulin, jadi aplikasi sajadang namanya, itu seperti aplikasi pembuangan sampah, tapi sampah itu dinilai dengan uang, dibeli oleh aplikasi itu, kemudian nanti ada yang ambil, biasanya yang berubah, yang dipekerjakan oleh aplikasi itu, kemudian dibuang, atau diserahkan ke tempat pemrosesan sampah. Income-nya dari mana? Ya, selisih antara dia beli dari komplek penguang itu, dengan dia penjualan dari proses sampah itu, dari disitu. Apalagi kalau di Jakarta itu kan rumah buah biasa. Nah, ini yang siapa tahu nanti bisa masuk di sini. Siapa tahu anak-anak muda yang sekarang, yang bikin aplikasi dan bisa dikembangkan, ya kenapa enggak? Atau bisnis yang lain mungkin, yang selain itu. Bisnisnya menginspirasi ini teman-teman. Oke, ini kan Kauteng Ventura ini perusahaan pemodalan perbiayaan. Ini kan kita juga tahu bahwa sebenarnya ada juga di tempat lain yang juga menyediakan bantuan pemodalan seperti perbankan. Nah, ini yang membedakan PT Sarana Kauteng Ventura dengan perbankan itu apa nih kita kira-kira? Oh iya. Terima kasih.